Hai aku lagi ngetes mobil ini ya juga 07 SW lagi muter-muter karena harus lama ini keluhannya Aduh sedar keluhannya adalah itunya si anti-pollusernya nyala ya terus sebentar kita hidupin dulu karena ini harus cobanya agak lama ya oke kemarin gambar engine tuh nyala disitu sekarang sudah tidak ada ya nah ini nih ini Hai kerusakannya ya kerusakannya permanen port the inlet manipul fremple inlet manipul intermittent ignition coil extension on coil-coil semua ya nongolnya coil semua jadi kita ganti coil ya tetap sel otomatis si ini ya hilang sih siapa namanya sih anti-pollution pole disinilah yang terus disini ada engine apa namanya engine indikatornya juga hilang ya seperti itu jadi apa ya eh anti-pollution volt itu akan nyala kalau pengapiannya atau pembakarannya nggak bagus karena disitu terbaca sama kenal pot ya ada sensor 2 biji O2 di kenal pot ada buat yang sebelum kataltik sama sesudah katalitik jadi kalau ada bahan bakar yang berlebih tidak terbakar emisinya tinggi dia akan nyala anti-pollution volt gitu ya seperti itu bahan bakar nggak bagus nyala berarti pembakaran nggak bagus begitu nanti emisinya tinggi dia dia itu punya batas emisi tertentu ya dia kalau ngelebihi dari emisi dia akan nyala kalau ini pasti emisinya tinggi kenapa karena dua businya tidak nyala ya tidak menyala dua busi dua busi jadi pembakarannya pasti akan nggak bagus dia akan menyalakan ya seperti ya ya itu nanti kita lanjut kita coba lagi Oke nih tetap kita jalan ya untuk secara kemarin sekarang kita coba cuma nggak bikin videonya ada tenaga ya karena dua busi yang mati kan dia sih kaya itu ada satu koil yang panjang itu isinya dua koil ya jadi satu sama empat itu bareng pengapiannya terus dua sama tiga itu bareng yang kemarin tuh dua sama tiga tidak ada api ya kalau pas lagi ngadat koilnya 23 hilang apinya jadi ngadat tenaga ya kurah di jalan tapi nggak bisa digas jadi koilnya ini ya seperti ini koilnya ini koil yang dari mobilnya ya tapi kita sudah ganti copotan seperti itu cuacanya cukup panas suhunya berapa ya di luar tiga-tiga ya tapi perasaan kok panas banget karena terang sih mobilnya kayak kecap filmnya minim ya sengaja kita cari panas-panas biar suhunya panas juga biar kemungkinan ya lebih ekstrim lah si mesinnya kerjanya ya kalau koilnya nggak bagus kan mungkin yang tidak akan sesuatu ya kita coba terus lah intinya ini ya sambil ya sambil ngobrol-ngobrol ya cuma nanti kita nggak soalnya tadi proses pengerjaannya kita nggak sempet video jadi kita berbual-ngobrol aja jadi tugasnya si koil itu adalah ngasih api ke busi dari busi untuk ke ruang bakar ya jadi nanti itu untuk pembakaran supaya dia menghasilkan tenaga karena di dalam ruang bakar sudah ada bahan bakar sudah ada udara tinggal nungguin api-apinya dari busi pas api datang langsung meredak ya meredak artinya bukan pecah meredak itu tetapi terjadi redakan di dalam ruang bakar nanti si pistonnya atau si sehernya akan turun ke bawah nah saat pergerakan turun ke bawah itu itu adalah tenaga yang dihasilkan oleh si mesin berapa tenaganya tergantung dari diameter atau ruang bakarnya ya ruang bakarnya isinya berapa ini kan 2000cc berarti satu pistonnya sekurang lebih 500cc nanti akan bergantian sehat sesuai dengan firing order Epo ya jadi ini pengodernya kan 1432 jadi dia nomor satu dulu baru nomor tiga nomor empat nomor dua gitu ya jadi terus-terusan busi itu akan ngasih api untuk meledakkan ya jadi ya seperti itu mungkin sambil ya sambil ngobrol aja ini ya ini tenaganya sudah enak ya sudah oke ada beset jadi kemungkinan ya tidak ada apa-apa lagi jadi ya itu dulu ya eh terima kasih sudah nonton video ini sampai jumpa lagi di video-video kamil motor berikutnya oke sedikit eh tip ya kalau di 307 memang sih sebenarnya 307 terus ya agak sensitif untuk yang anti-pollution volt ya jadi sensitif ya kalau ada bensinnya aja bermasalah dia akan nyala anti-pollution volt atau misalkan di ada mangpot di sistem yang apa ya namanya EGR dia juga akan nyala anti-pollution volt jadi intinya gini kalau di 307 memang kalau tidak dia tidak tenaganya normal ya mau anti-pollution volt nongol biasanya bisa di abaikan ya kalau tenaganya normal tetapi kalau yang anti-pollution volt nyala terus tenaga juga berubah mungkin pincah nggak ada tenaga Nah itu harus buru-buru ke bengkel ya selagi masih normal biasanya 307 itu ke tidak apa-apa seperti itu ya artinya masih bisa dipakai mobilnya kalau kondisi mobilnya masih normal nah nanti kalau misalkan seperti pincang di injector misalkan rusak dia kan nongol anti-pollution volt pasti nongol ya yang utama pasti nongolnya anti-pollution volt dan gambar engine itu nyala disini nanti kalau misalkan sudah diganti walaupun tidak dihapus kerusakannya sebenarnya dia akan menghilang sendiri ya kalau dia sudah dibaca sama ecu emisinya kok normal dalam beberapa saat normal dia akan buru-buru mematikan indikator engine dan anti-pollution volt dimatikan sama dia walaupun kita tidak hapus ya seperti itu ya jadi dia sensitif tapi dia juga canggih kalau emang sudah tidak ditemukan emisi yang berlebih dia akan buru-buru mematikan anti-pollution volt dan gambar engine ya seperti itu ya 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 ya